Jelang MotoGP seri ke-15 di sirkuit Mandalika, bintang-bintang MotoGP mulai tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada selasa siang. Kedatangan para pembalap ini membuat kehebohan di Bandara Internasional Lombok. Dengan dikawal sejumlah aparat kepolisian dan TNI, para pembalap seperti Mark Marquet dengan sabar melayani permintaan foto orang-orang di dalam bandara. Tidak hanya Mark Marquet, sejumlah pembalap seperti Alex Espargaro, Fabio Quartararo, Juan Mir, dan sejumlah pembalap lainnya juga mendapatkan sambutan meriah dari para penggemar MotoGP yang berada di Bandara Internasional Lombok. Kedatangan mereka ini juga disertai dengan kedatangan para kru dan pihak Dornas sebagai penyelenggara balapan MotoGP seri ke-15 di Indonesia yang akan dilaksanakan pada 13 hingga 15 Oktober mendatang. Seluruh pembalap dan kru kemudian dijemput oleh tim masing-masing dan menuju Hotel Pullman untuk beristirahat. Jumlah pembalap hari ini ada tiga ya. Tadi dilihat ada terakhir Fabio Quartararo, juga ada dari Dorna ya. Jadi tiga ini akan terus-terusan sampai nanti malam. Saya dengar dari staff bandara masih ada pembalap mendarat malam ini. Itu juga berlanjut sampai besok ya. Jadi perkiraan saya Rabu sore, Rabu malam adalah terakhir atau mungkin kemis juga ya, kita belum tahu. Ya, mereka senang sekali datang ke sini. Mereka berharap dengan cuaca yang cerah panas gini, balapnya bisa berlangsung seru. Tapi kalaupun sampai hujan, mereka berharap hujannya normal, tidak menjadi sesuatu yang menghalangi jarak pandang ya. Hari ini para pembalap dijadwalkan melaksanakan parade di Kota Mataram untuk menyapa para penggemar balap MotoGP. Alurahmat Juniadi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.